Cabur bisbol Lampung salah satu yang diunggulkan untuk meraih medali di PON Papua Oktober mendatang. Pasalnya, pada PON di Bandung lalu, bisbol Lampung dapat meraih perak dan harus puas menepati juara dua setelah kalah dari atlet DKI Jakarta di final. Pada PON Papua Danti, bisbol Lampung bertekad meraih prestasi terbaik untuk meraih medali emas. Selama berlatih di pusat latihan bisbol di Itera, para atlet ditingkatkan kemampuan 16 atlet bisbol yang akan berangkat ke Papua. Latihan keras dilakukan agar tim bisbol Lampung dapat menorehkan prestasi terbaik di PON Papua dan dapat mengalahkan pesaing terkuat terutama DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang sulit untuk dikalahkan. Ini kita persiapan sudah mulai masuk ke tahap 100%, anak-anak sudah siap. Dari pitcher-nya, dari better-nya, dari fieldernya sudah siap. Selama pandemi dan PPK ini bagaimana latihan-latihan? Alhamdulillah, ini KONI memfasilitasi kita, jadi kita aman untuk masalah pandemi ini, kita tetap latihan jalan terus. Alhamdulillah. Ketua bisbol Lampung, Rahmat Birzani Jausal, mengaku dari perkembangan atlet bisbol dan juga softball terus menunjukkan peningkatan. Softball dan bisbol Lampung cabur andalan Lampung untuk meraih medali di PON Papua nanti, di mana pada PON Papua, atlet softball Lampung meraih medali emas, sedangkan bisbol Lampung meraih perak. Alhamdulillah, persiapan dua tim dari perbasasi, bisbol dan softball, kita sudah mempersiapkan dengan sedemikian rupa, dengan sebaik mungkin, dan hari ini kami melihat kesiapan akhir, kesiapan akhir, dan insya Allah dua tim ini siap diperangkatkan. Kedati demikian, para atlet softball dan bisbol dibinta menunjukkan mental yang lebih kuat dan semangat lebih untuk bertarung di pertandingan sesungguhnya di Papua nanti. Leo Dampiari melaporkan.